Ini kantor kita yang ketiga kalinya, kita ingin porwat ini tetap ada di Tangerang Rakyat. Tangerang, Jumat 11 Agustus 2023, resmikan sekretariat yang baru, yang beralamat di Jalan Merdeka, Ruko Grand Plaza, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Kegiatan peresmian tersebut dihadiri Kapol Res Metro Tangerang Kota Kombespol Zain Dwi Nugroho, Camat Karawaci Mahdiar, Dinas Kominfo, Lurah Sukajadi, Kapol Sek Karawaci, dan dihadiri seluruh wartawan yang tergabung dengan forwat, yang diawali dengan pemotongan tumpeng, dan dilanjutkan memberikan santunan kepada anak yatim. Usai acara, Andi Lala Ketua Forwat menuturkan, sekretariat yang baru tersebut sudah ketiga kalinya dan hari ini dilaksanakan tasyakuran. Hari ini acara kita gelar tasakuran atau syukuran, kita ini untuk menempati kantor forwat yang ketiga, kita setelah terdahulu. Selain kita gelar acara syukuran, tadi kita putong tumpeng, juga dihadiri oleh Bapak Kapol Res Metro Tangerang Kota, Bapak Jen Dwi Nugroho, Bapak Kapol Sek, Bapak Taufan, Bapak Camat, Kabak Humas, Pemko Tangerang, juga Bapak Kasiu Humas, Pores Metro Tangerang Kota, Bapak Jana. Kita juga selain mengelar syukuran, kita ada gelar doa bersama, terus juga santunan kepada anak yatim. Sepuluh tahun sudah forum wartawan Tangerang berdiri, tepatnya 2013 lalu dan dinotariskan pada tahun 2014 dengan tugas dan fungsi sebagai penyebar informasi, hal tersebut diutarakan Andi Lala. PORWAT sendiri didirikan sejak tahun 2013 dan kita notariskan pada 2014, artinya hampir 10 tahun ini PORWAT eksis di Tangerang Raya. Tugas fungsi kita yang menjalankan sebagai penyebar informasi kepada masyarakat, kita beranggotakan dari Tangerang Raya, yaitu Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Dirinya berharap, dengan sekretariat yang baru, seluruh anggota semakin solid dan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyebar informasi. Ya, kita masih menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, artinya PORWAT di sini selama 10 tahun berada di Tangerang Raya, kita berharap kawan-kawan tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penyebar informasi. Dan harapan kami dengan tempat yang baru ini, ini kantor kita yang ketiga kalinya, kita ingin PORWAT ini tetap ada di Tangerang Raya, tetap menjalankan tugas dan fungsinya, dan eksis, tetap berwarna dalam kancah organisasi di Tangerang Raya. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, jangan lupa subscribe, lonceng dan like, untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel.